Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tangan anak patah Rita Rudaini minta netizen henti petik nama si Polan. Baru-baru ini pelakon Rita Rudaini memaklumkan anak selungnya, Eritraian Rizkin, telah mengalami kecanderaan di bahagian tangan. Menurusi perkongsian di Instagram, Rita berkata tangan anaknya itu patah sehari selepas kembali bersekolah pada minggu lalu. Perkongsian Rita itu mendapat perdagai reaksi daripada netizen yang mendoakan agar Ryan kembali sembuh. Tidak kurang juga ada yang bertanyakan mengenai bekas suaminya, Idil Zafan. Bagaimanapun, menurusi instastory Rita dilihat ada memuat naik status, meminta netizen agar berhenti mengaitkan individu yang digelar arwah itu dengan kehidupannya. Tambah Rita lagi, dia dan anak-anak sudah cukup bahagia, serta kehidupan mereka tenang-tenang sahaja. 14 tahun dah, dah berbulu, dah berjanggut, jadi tak payalan nak bersuah pun nantilah bersuah di akhirat. Itu pun kalau dapat carilah kami dah cukup bahagia dan tenang sekarang, kata Rita Rudaini. Itu saja untuk hari ini, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.